Terdapat banyak belian warna dan belian mode Di channel ini saya banyak membahas tentang dunia elektronik Seperti power amplifier, aksesoris audio, dan masih banyak lagi Ya, seperti di video kali ini Jadi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe Karena kedepannya saya akan mengupload video-video yang lebih bermanfaat lagi Teruntuk bagi kalian yang baru belajar tentang dunia elektronik Jadi, tunggu apalagi subscribe sekarang Jangan lupa juga loncengnya Oke, dan di video kali ini saya akan membuat atau merakit sebuah LED RGB ini ya Dan untuk bahan yang kita perlukan yang jelas adalah Yang pertama, LED-nya itu sendiri Dan ini LED-nya saya menggunakan yang 12V ya Jadi, ini mempunyai 3 mata LED LED ya Di setiap batangnya Dan membutuhkan tegangan 12V DC Dan untuk jalurnya ini memiliki 4 kabel Dan masing-masing kabelnya Untuk yang butih untuk negatif Dan ketiga kabel ini Sesuai warnanya untuk hijau, merah, dan warna biru Dan ini di belakangnya juga ada Seperti double tip atau perkat ya Yang memudahkan kita dalam nanti ingin menempelkan lampu ini Di mana kita inginkan Dan ini kebetulan saya menggunakan 2 batang ya Jadi, ini terdapat 6 mata LED Dan yang selanjutnya adalah Kontroller ya Untuk mengatur mode dari nyala lampu RGB tadi Seperti ini ya Terdapat 4 lubang 4 jalur yang menuju ke masing-masing Kabel dari lampu RGB tadi Dan ini untuk tegangannya Menuju ke tegangan 12V Karena saya tadi menggunakan lampu Yang membutuhkan daya 12V Dan ini ada 3 tombol ya Untuk mode, speed, dan color Untuk mengatur warna yang kita inginkan Dan untuk yang selanjutnya Kita butuhkan wadah ya Dan kebetulan saya menggunakan ini ya Bekas dari pompa air Yang di aquarium itu ya Ya, seadanya dululah ya Seperti ini Dan selanjutnya adalah Kabel ya Kabel secukupnya Saya menggunakan 4 Untuk jalur dari controller Menuju ke LED Lampu LED-nya Dan ini kabel untuk menuju ke Tegangan 12V Bisa dari adapter Ataupun aki Karena aki Karena aki juga Menghasilkan tegangan 12V Dan ini untuk Wadahnya tadi Akan saya buka dulu Dan saya keluarkan Untuk isi-isinya Dan juga Saya akan bersihkan Terlebih dahulu Oke, ini setelah saya lepas Dan saya bersihkan Dan nanti kurang lebih Untuk Pemasangan Saya Seperti ini ya Untuk LED Dan Disini Saya akan lubangi Untuk jalur Kabelnya Dan disini Karena saya tidak Memiliki Burr Jadi Saya menggunakan Solder ya Sudah cukup Untuk Melubangi Wadah Yang terbuat Dari plastik Dan Seperti ini ya Untuk Jalurnya Saya lubangi Secukupnya Saja Dan oke Ini Saya menyambung Menyambung Kabel Karena Ya Jelas Kurang panjang Dan ini Saya sambung Untuk Saran saya Menggunakan Kabel yang Berbeda warna Tiap Jalurnya Oke Ini karena Kebetulan Saya hanya Menggunakan Saya hanya Mempunyai Dua jenis warna Jadi ya Saya Buat Seadanya Saja Yang penting Kita hafal Untuk Jalur Jalurnya Dan Jangan lupa Juga Kasih Slotip Agar Tidak Terhubung Satu Sama Lain Dan Ini Tadi Untuk Perekatnya Bisa Kita Kletek Kita Tempel Langsung Saja Dan Ini Saya Tambahkan Lim Agar Lebih Kuat Untuk Jalur Kabelnya Juga Saya Berikan Lim Agar Tidak Mudah Lepas Dan Disini Untuk Pemasangan Modul Kontrollernya Saya Tempelkan Di Bagian Samping Agar Mempermudah Dalam Nanti Mengatur Mode Dan Juga Pengaturan Lainnya Dan Saya Buat Juga Lubang Untuk Jalur Kabel Samping dan ini untuk controller saya lem ya menggunakan lem bakar dan untuk penyambungan kabelnya untuk untuk yang negatif itu di controller nya terdapat segitiga itu ya yang menandakan itu adalah jalur negatif atau di sisi paling kiri di pin paling kiri ya dan untuk ketiga itu terbalik tidak apa-apa untuk bentuknya kurang lebih seperti ini dan ini juga saya lem agar lebih kuat dan tidak mudah lepas dan untuk jalur tegangan ya ini juga saya tambahkan untuk kabelnya agar lebih panjang karena saya tidak mempunyai slotib bakar jadi saya menggunakan ini ya eh sedotan plastik selamat menikmati oke dan ini saya tutup kembali ya untuk bagian bawahnya dan langsung saja kita akan uji coba oke ini untuk jalur tegangan yang 12 volt sudah saya sambung saya menggunakan adapter laptop ya dan saya turunkan tegangannya menggunakan modul step down untuk modul step down juga sudah pernah saya bahas ya video ada di deskripsi dan ini nyalanya seperti ini terdapat banyak belian warna dan belian mode bisa diatur sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing yang belum subscribe silahkan klik lingkaran ini untuk subscribe dan untuk video lainnya bisa dilihat di sisi kanan layar oke sampai jumpa dan terima kasih jangan lupa di share videonya kalau bermanfaat oke